assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di racun garagi channel kali ini saya akan mereview Orion ya gimana barangnya atau kekuatannya cuma terus videonya dan inilah bentuknya ya sniper merk Orion nih kita cek kita bongkar ya kecepatannya apa sama kayak yang kemarin ya yang kita udah review ya nah next nanti kita impact yang kecabah tegangannya yang 18 volt ya yang bisa buat lepas roda sama bisa lepas funwell motor ya Nah ini Orion ini sama eh dapatnya ya biasa mata tabur mata kunci plus minus kunci sok dan biasa lah sambungan yang elastis nih seperti ini nih sama kayak yang kemarin ya tapi disini kekuatannya itu lebih kuatan ini ya daripada yang kemarin ya selisihnya tinggal sedikit doang sih berapa Newton aja ini ini sama-sama ininya baterainya pun juga sama 12 volt tapi ya cuma ininya yang beda ya kekuatan tegangannya dan disini tuh chargernya itu beda ya kalau yang kemarin ini tuh kita tinggal dicolok baterainya ya baterainya itu tinggal dicolokin dices kayak pakai HP kayak gitu Hai kalau yang ini tuh pakai adaptornya ini seperti ini nih ya tinggal kita lemasukkan sini nih tuh dan nanti ini akan menyala merah dan kalau biru udah penuh tandanya ya ini seperti chargernya Makita yang merk-merk lumayan lah kalau chargernya kayak gini Hai biasanya sih Makita kayak gitu pakainya kayak gini ya ini yang versi di Orion ya standar lah Hai untuk kalangan menengah Hai nih seperti ini ya dan kita coba kekuatannya ya di sini juga eh snappernya sih sama nih ada kecepatan 12312 nya ya yang nih bagian atas ini nih nih sama kemarin yang kemarin yang kemarin yang kita review ya Hai nih seperti ini harganya eh mahalan ini dikitlah selisih 40 atau 50 ribu ya Hai nih seperti ini nih lumayan agak genceng dikit sih ya di bawahnya kita juga ada senternya ya Hai nih yang merek Orion Hai dan ini juga ada buku garansi Hai untuk oriannya ya dan buku panduannya atau petukup petunjuk ya seperti ini ini pun juga enggak bakalan kita pakai ya yang penting udah muter aja Hai dah cukup sekian video dari saya ya semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh